Guru, sekarang saya hanya melihat mata burung itu, lepaskan anak panahmu, jeret! Persis anak panah itu mengenai mata burung kayu itu, burung kayu itu jatuh. Itulah konsentrasi. Ya, sejak kapan Romwari ini aktif di organisasi maupun nanti praktek ya? Nanti praktek kita belakangan. Organisasi dulu Romwari. Ya, saya aktif organisasi itu mulai tahun 1969. Waduh, itu saya belum tahu ada di mana tuh Romwari. Ya, lulus SMA. Waduh, lulus SMA Romwari? Ya, lulus SMA. Eh, 67 lulus SMA. Nah, 68 saya di Surabaya. Nah, di Surabaya itulah saya masuk ke Wihara. Artinya aktif di Wihara. Ya, aktif di Wihara. Ya. Kemudian tahun 70 kembali ke Semarang. Tapi asli dari mana Romwari? Saya kalau kelahirannya di Tanjung Balai, Karimun. Kepri ya? Kepri ya. Tapi waktu saya umur 4 tahun, udah pindah ke Semarang semua lah. Bapak, mama, kakak, adik, ayah. Pindah Semarang semua. Jadi mengakarnya justru di Jawa Romwari? Ya, umur 4 sampai sekarang. Nah, aktif itu mulai diorganisasi dari SMA 67 itu? Setelah lulus SMA? 67 lulus belum. Belum lulus. 68 di Surabaya. Ya, ikut anulah kegiatan di Surabaya. Kemudian tahun 70 kembali ke Semarang. Ya, saya jadi Ketua Pemuda tahun 70. Pemuda Budi Cetia dulu ya. Cetia Wijaya Kusuma. Kemudian lanjut terus. Ketua Pemuda 10 tahun saya ini. Sekarang masih pemuda, Romw? Wah, sekarang ini ya baru berumur 37 tahun. 37 tahun, dibalik, dibalik, dibalik. 73. Wah, ini bener dibalik. Tahu saja dia. Tahu, tahu. Jadi udah deket, Romw? Udah 73 sekarang. 73, Romw? Ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam prakteknya. Ini yang saya dengar dan saya baca, Romw. Jadi, Ewangme Sutang. Ya. Sejak kapan Romw hobi menulis? Wah, ini banyak buku nih. Sebetulnya, saya nggak punya hobi menulis. Oh, nggak ada hobi menulis, Romw. Tapi kenapa bisa tertuang hingga terjadi buku, Romw? Atau terbitnya buku. Karena bimbingan Dharma dan meditasi yang saya lakukan. Sehingga akhirnya, buku saya juga pakai nomor-murut. 01, 02, 03. Jadi itu yang kita share. Melalui WhatsApp, grup. Kepada mereka yang kita bimbing. Yang paling banyak di daerah Sumatera Selatan. Sejak kapan memimbing meditasi, Romw? Saya tahun 1999, berarti sudah 23 tahun sekarang ini. Memang dulu saya berpikir, kalau saya diorganisasi terus, makin tua fisik kita sudah pasti nggak akan mendukung. Sehingga saya kemudian mengambil satu kesimpulan, dengan meditasi ini bisa saya lakukan sampai tua. Sehingga kemudian saya sudah menyiapkan diri, berlatih meditasi, banyak baca-baca buku-buku meditasi. Juga pernah dibimbing oleh biku-biku senior. Dari biku-biku senior yang menurut Romw yang paling berkesan, itu bukannya yang lain tidak berkesan. Tetapi yang mendatangkan kesan tersendiri, Romw? Itu almarhum... Bante Dharma Surya Bumi? Bukan. Mahawiku Dharma Aji Ugadamu. Nah, beliau yang, karena beliau tinggal di Semarang waktu itu, domisilinya di Semarang, saya juga aktivis wihara tempat beliau. Nah, beliau selalu tiap hari bikin meditasi pagi dan sore, sehingga saya bisa aktif mendampingi beliau. Karena yang suka meditasi ternyata adalah hanya beberapa orang. Sedikit Romw? Kenapa tuh Romw? Ya, pada waktu itu. Orang pada nggak suka dengan meditasi, karena harus duduk diam kali. Bukan. Sebenarnya, mereka tuh tidak memahami tentang meditasi. Sehingga kemudian, saya setelah berpengalaman sekian lama, saya mengambil satu kesimpulan, kita harus punya satu sistem dalam meditasi. Kalau di perusahaan, ada sistem manajemen, sistem pemasaran, dan sebagainya, sehingga bisa maju. Demikian pula, meditasi yang dulu kita kenal, hanya konsentrasi. Ya, anak-anak sati, konsentrasi pada masuk dan keluarnya nafas. Itu ternyata, ya banyak yang merasa tidak bisa. Sehingga kemudian, saya membuat satu sistem yang disebut three in one. Dengan sistem itu, kita bisa menjelaskan, sehingga orang-orang menjadi memahami tentang meditasi dan ternyata bisa melakukan meditasi dengan sistem three in one itu. Kalau tadi Romo cerita dari tahun 1999, praktek meditasi dan mengajak banyak komunitas, Romo datang keliling atau bagaimana Romo? Kalau saya mulai membuat komunitas itu tahun 1999, tapi praktek saya meditasi itu mulai SMA. Berarti tahun 1965, 1965, 1967, lulus. Itu saya sudah mulai belajar meditasi, tapi masih banyak bolong-bolong. Tahu bolong-bolong ya? Kalau lagi semangat itu bisa satu bulan tiap hari meditasi, kemudian tiba-tiba bisa bolong. Maksudnya latihan-latihan sendirinya Romo, bolong-bolongnya itu ya? Akhirnya bisa bolong, kadang-kadang bolong sebulan, ini mulai lagi, bolong lagi. Ya mungkin itu baru pencarian, jadi diri ya, jadi diri meditasi. Tahun 1999 baru saya punya komunitas, komunitas yang artinya punya kelompok yang saya belajar membimbing mereka untuk bisa meditasi. Hanya di Jawa Tengah Romo ya? Awalnya di Jawa Tengah, di Semarang malah awalnya. Kalau di Ampel, saya tetap, karena di sana di Perguruan Tinggi Budis, Samaratungga ya? Ya, STAB Semaratungga, itu pada mahasiswa yang semester 3-4 itu diwajibkan untuk Wipasana 3 hari. Nah, saya yang membimbing mereka setiap tahun itu ada. Dan juga di samping itu ada kelompok juga yang setiap kali saya mengajar di sana, menginap, nah itu kita pakai untuk bimbingan meditasi untuk mahasiswa. 1999, terus selalu sampai sekarang kita punya kelompok meditasi, terutama di Sumatera Selatan. Ada, di Palembang itu ada sekitar 6, 6 wihara dan tempat. Semua ada 14, Batu Raja, kemudian di Lahat, di Lubu Linggo, dan di Pageralam. Ada 14 tempat lah yang saya harus keliling ke sana. Itu perlu waktu sekarang, sekarang ini hampir 3 bulan. Enggak pulang-pulang Romo, 3 bulan itu ya? Enggak pulang-pulang, kalau pulang saya males lagi, berangkat lagi males ya? Iya, nanti dibilang Bang Toi. Iya, Romo gak dicariin Romo, sama keluarga di rumah? Enggak, udah jelas kan. Apalagi kan udah ada WA. Foto saja, oh, Bu Linggo, biara Buddha Indonesia. Tinggal kirim aja laporan. Nah, berarti tadi kita pergi ke Ekayana, ada foto sama beliau. Oh, sudah buktinya sekarang ya? Iya, itu ada. Jadi bukti yang otentik, gampang sekarang ya dibuatkan dengan teknologi. Dan sekarang pun juga, Romo, kalau dengan 14 tempat itu, mudah juga dengan sekarang teknologi, Romo ya? Ya, kemarin, kalau kemarin selama pandemi, akhirnya yang dari Rampung punya inisiatif bikin Zoom meditasi saya. Sampai sekarang, tiap minggu malam kita Zoom itu. Tiap minggu? Tiap minggu malam. Yang sampai minggu besok ini sudah ke 78, ya? Sekitar 78. Setahun lebih ya? Iya, pokoknya kalau mereka belum minta berhenti, saya tidak akan berhenti. Enggak ada bolong-bolong, Romo? Enggak, bolongnya hari raya aja. Ya, hari Idul Fitri, Natal, Tahun Baru. Kenapa mereka menjadi tertarik, Romo? Apakah karena terinduan tadi atau hal yang lainnya, Romo? Ya, karena saya selalu memulai dengan memahami dulu. Misalnya, mengapa kita meditasi? Nah, kita harus memahami dulu. Kemudian, saya banyak menggunakan obyek-obyek, tidak hanya satu obyek. Dan setiap obyek itu dilakukan dengan satu sistem meditasi yang disebut three in one. Sehingga obyek napas, obyek empat unsur tubuh, obyek, macam-macam saya banyak. Ya, dan karena satu sistemnya satu, maka yang berkembang, yang inti, yang pokok juga sama berkembang. Yaitu dengan sistem three in one itu konsentrasi. Ya, sebagai contoh yang paling umum, konsentrasi pada obyeknya napas. Nah, kemudian kita harus menyadari sepenuhnya tanpa berpikir. Karena dalam proses napas itu kan bisa terjadi hal-hal yang sensasi yang kurang nyaman, segala. Tapi jangan berpikir. Kemudian, juga merasakan tanpa rasa suka dan tidak suka. Dan ini sebenarnya menuntun kita, supaya kita belajar untuk tidak bereaksi, tidak menanggapi kondisi. Misalnya, muncul rasa sakit. Sensasi yang muncul. Ya, sensasi sakit. Biasanya orang selalu bereaksi dengan berpikir yang negatif. Jangan-jangan ini pudebar saya kencang jantungan atau bukan. Oh, mau lepas gitu. Jadi, kita belajar tidak bereaksi. Kalau latihan ini betul-betul dipahami, diresapi, mental kita, pikiran kita, emosi kita itu bisa tidak bereaksi. Kalau seperti sekarang ini, saya lihat di sini tidak ada suguhannya ya. Mohon maaf, Romo. Ada satu, Romo. Ada suguhannya, ada kopi. Tapi kopinya apa ya? Kan tidak pakai gula tadi. Nah, kalau saya bereaksi, saya bisa pulang saja lah. Wah, jangan, Romo. Undangnya susah nih kalau dari Semarang kemari. Harusnya ada pisang gorengnya. Nah, itulah. Karena kita sudah menggunakan three in one ini, kita sudah belajar menyadari proses dari masuk keluarnya nafas tanpa berpikir. Kalau nafasnya terasa pendek, kita tahu. Tidak usah berpikir, tidak usah protes. Nah, itu. Biasanya kita selalu protes. Nah, protes itu yang menimbulkan permasalahan. Karena tidak ada suguhan pun, saya tidak protes. Tidak bereaksi. Tapi ini pesan Romo ya untuk panitia, berikutnya undang Romo harus ada suguhan ya. Ya, saya kira, saya sih kayak, ini hanya info, sekedar info saja. Bukan ilustrasi Romo, hanya info apa ilustrasi. Ya, info lah. Info supaya kesadaran panitianya itu. Muncul ya. Terima kasih, Romo. Kalau saya minta itu tidak sopan. Ya, betul. Ya, jadi memang meditasi ini kita memahami sehingga nanti kita bisa tidak bereaksi. Seandainya saya lagi belajar, di dekat saya itu orang pada ketawa-ketawa, pada teriak-teriak. Ya, silakan ketawa, silakan teriak-teriak. Tapi saya tetap konsentrasi pada belajar saat ini. Menyadari ada suara, orang yang teriak-teriak, tapi saya tidak berpikir. Kalau saya berpikir biasanya orang-orang tidak sopan itu. Ada orang belajar kok teriak-teriak. Kita ke distrik malah ya, fokus kita ke tarik. Sehingga kita dengan tidak bereaksi ini, itu tidak akan menimbulkan permasalahan bagi kita. Juga merasakan ada rasa sakit, ada rasa tegang, ada macam-macam merasa. Itu kalau kita bisa tidak merasa suka dan tidak merasa tidak suka. Ini kita tidak akan tergoncang. Karena kalau kita suka pada sesuatu, nantinya dalam keseharian, menghadapi yang apapun, kita bisa bukan suka dan bukan tidak suka lagi. Kalau yang ada di depan, di meja makan, itu kebetulan masakan istri itu mungkin terlalu asin atau mungkin terlalu manis. Kalau kita berpikir, ini bisa jadi masalah. Saya bisa teriak, eh bu, sini bu, coba ini, diicip ini. Masak-masak kok asin-asin kayak gini. Saya hanya menyadari proses dari makan, proses dari minum, merasakan ada makanan yang masuk, tanpa rasa suka atau tidak suka. Tapi tahu bahwa makanan itu hambar. Tahu. Nah itulah. Bro Yadi atau saya panggil Kode Yaje ya. Istrinya masaknya enak. Kan kata Romo gak boleh bereaksi. Ini jurusnya udah dipakai, Romo. Tapi kalau memang kita serapin ya, itu apa maksudnya tidak menjadi pusat perhatian kita lagi. Dan makan juga dapat kita nikmati ya. Yang penting tidak menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri, juga bagi istri. Dia setelah begitu sibuk, capek-capek, harusnya dihargai lah. Kalau tidak bisa menghargai, lebih baik tidak usah protes. Dan terimbulkan yang ketiga itu relaksasi. Mengendorkan seluruh tubuh saat melakukan meditasi. Maaf Romo, saya ulang dulu. Yang pertama tadi apa? Konsentrasi pada objek, misalnya nafas. Yang kedua, menyadari sepenuhnya tanpa berpikir. Tanpa bereaksi ya. Ya, dan merasakan proses nafas itu tanpa rasa suka atau tidak suka. Yang ketiga, proses masuk ke luarnya nafas ya. Yang ketiga itu harus relaksasi. Relaksasinya bagaimana, Romo? Kendorkan seluruh tubuh. Karena itu, setiap kita mau melakukan satu meditasi dengan objek apapun, kita harus awali dengan relaksasi dulu. Kalau tidur, mau relaksasi juga termasuk? Nah, kalau mau tidur, justru harus berbaring. Kita melakukan meditasi, relaksasi. Kendorkan seluruh badan. Tidak mikir apa-apa. Nah, supaya tidak mikir, pikiran itu dikasih pekerjaan. Konsentrasi, triinban lagi ini. Konsentrasi pada perut. Kita menggunakan nafas perut ya. Ket pada perut, menyadari sepenuhnya proses bernapas, perut naik, dan ada jedah, berhenti satu detik. Nah, baru nafas itu akan keluar, otomatis perut akan turun. Jedah ini ada yang kita harus ngatur atau? Harus. Harus kita atur ya? Supaya kita tahu bahwa ada nafas yang masuk, sebelum keluar itu pasti ada jedah. Walaupun, karena terlalu cepat, jedah itu. Bukan kita sadari aja orang, oh pokoknya ini berhenti, nafas mulai lagi. Ya, tetap. Disadari dengan berhenti satu detik. Mengeluarkan nafas sampai habis. Tapi bukan dengan mengatur nafas secara kita sadari begitu atau kita cukup mengamati? Nah, nafas itu kalau kita yang meditasi, relaksasi, itu harus diatur. Oh, harus memang kita atur ya? Nah, nafas itu harus lembut, perlahan, dan dengan kasih sayang. Sehingga nanti otomatis akan relaks. Nah, kalau obyek yang lain, yang termasuk wipasana itu, yaitu obyek kesadaran nafas dan sensasi tubuh. Nah, ini nafas dibiarkan bergerak sendiri. Jadi, Romo, kalau boleh di ini, dengan 3 in 1 itu, berarti kita bisa menerapkan ke berbagai obyek ya, Romo ya? Ya. Salah satunya tadi relaksasi itu. Ya. Nah, relaksasi itu bedanya dengan meditasi yang nafas seperti biasa alami tanpa dibuat-buat apa itu, Romo? Kalau yang relaksasi memang tujuannya sebaik kita bisa relaks. Oh. Nah, kalau dilakukan menjelang tidur berbaring di tempat tidur, ini otomatis bisa menimbulkan penyembuhan bagi mereka yang insomnia, gangguan susah tidur. Sehingga dengan pikiran makin tenang, makin relaks-relaks-relaks, dia akan masuk tidur dan tidurnya itu nyenyak. Karena saat menjelang itu pikirannya tenang. Nyenyak, pasti tidak akan muncul mimpi-mimpi buruk. Dan jarang terbangun di tengah malam. Kalau mimpi-mimpi baik boleh, Romo? mimpi-mimpi baik sebenarnya juga enggak perlu. Kan kita enggak bisa ngatur, bro. Oh, ibu-mimpi juga. Nanti kalau mimpinya yang baik, misalnya makan enak, bangun, kita akan kecewa. Atau setengah jalan bangun, Romo ya. Ternyata hanya mimpi. Kalau bisa, tidak usah mimpi. Jadi kita tidurnya nyak, terus sampai pagi bangun, tubuhnya segar. Atau kita tidur dengan bahagia. Karena beban pada saat itu semua lepas. Bahagia, bangun pun dengan bahagia. Jadi kalau tidur itu kan kadang kita maksain ya. Enggak bisa tidur nih, harus tidur. Itu malah enggak bisa tidur, Romo ya. Jadi kalau dengan tadi kita three in one, relaksasi itu malah jadi bisa tertidur. Atau gimana, Romo? Karena kalau kita merasa jengkel, karena enggak bisa tidur, terus jengkel, makin tidak bisa tidur. Oh, gitu. Kalau kita tidak bereaksi pada tidak bisa tidurnya, kemudian kita bisa relaksasi total ya. Tubuhnya kendorkan, tidak mikir. Jadi pikiran juga relaks. Kalau pikiran relaks, otomatis emosi ini juga akan relaks. Tidak akan bergejolak. Jadi kuncinya kalau kita enggak bisa tidur, jangan kita berpikir mau tidur, Romo ya. Malah sebaliknya itu ya. Malah dia membuat kita Kalau enggak bisa tidur latihan, Romo ya. Teri in one tadi. Meditasi berbareng itu harus tiap malam dilakukan. Setelah semua kewajiban dilakukan, kalau ya bahkan kewajiban suami istri pun dilakukan, selesai kita harus relaksasi, meditasi relaksasi. Ternyata bahwa relaksasi pada saat meditasi, jadi konsepnya kan three in one, konsentrasi, menyadari sepenuhnya tanpa berpikir proses dari nafas. Kalau pakai nafas, pada nafas, merasakan masuk keluarnya nafas tanpa rasa suka dan rasa tidak suka dan harus kendorkan seluruh tubuh. Ini yang justru sering dilupakan. Karena orang menganggap meditasi itu ya konsentrasi, 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 konsentrasi. Melupakan relaksasi. Sehingga kalau tubuhnya tidak relaks, otot-ototnya tegang, sarap-sarapnya tegang, justru akan menimbulkan rasa sakit yang kemudian membuat tidak bisa konsentrasi. Ya, Romo, kan tadi seringkali kita kalau bicara meditasi harus konsentrasi, harus fokus. Itu mengapa itu kali yang menyebabkan orang kadang-kadang menganggap meditasi itu sulit, terus kemudian ini berat-berat. Seperti tadi mungkin sebelum podcast juga kan, topik meditasi ini berat. Itu sebenarnya gimana, Romo? Meditasi itu seperti apa sih? Sulit nggak sih? Atau sebenarnya gimana, Romo? Semua yang belum kita pahami pasti sulit. Begitu sudah bisa memahami hanya oh, hanya begitu. Oh doang, Romo. Oh-nya saja yang yang sakti. Tapi sebelum menuju oh harus praktek dulu perjalanannya itu yang beda-beda. Nah itu harus jalan, Romo. Karena itu seorang pembimbing meditasi dia harus mulai dengan pemahaman dulu. Misalnya sekarang kita akan melakukan meditasi relaksasi. Itu yang paling mudah. Kita harus memberikan pemahaman tentang meditasi relaksasi. cara melakukannya dan manfaat-manfaat dari meditasi relaksasi. Nah ini yang akan memotivasi orang-orang sehingga memahami manfaat-manfaatnya dia akan termotivasi untuk berusaha bisa melakukan meditasi itu dengan baik. Umumnya kita hanya suruh meditasi saja. Ya konsentrasi pada masuk dan keluarnya nafas ya lakukan ya selesai. Hanya itu. Sehingga orang awalnya merasa sulit maka dia akan menjadi malas bosan jenuh akhirnya berhenti. Meditasi itu sulit. Mereka berhenti. Jadi harus memahami betul-betul cara melakukannya yang benar dan manfaatnya. yang akan dirasakan. Begitu mereka merasakan manfaat dari meditasi tanpa diminta tiap hari mereka akan meditasi terus. Ini yang penting. Kadang ini Romo apa kalau kita waktu latihan ya kita bisa memperlambat gitu ya kegerakan kita sadari apa segala. Tapi dalam keseharian kan enggak bisa Romo. Nah ini gimana? karena itu meditasi itu tidak hanya yang duduk diam saja dengan objek tertentu seperti yang umum nafas tapi kita melakukan meditasi yang kedua jenis kedua itu yang dilakukan dari saat ke saat di dalam keseharian dan ini three in one juga diterapkan. Bisa Romo itu ya? Bisa. Misalnya nyapu lah. Nyapu kalau yang disapu itu terlalu luas biasanya kita ngomel-ngomel terus jengkel akhirnya sapu menyapunya enggak kotorannya enggak enggak bersih malah jengkel jengkel mungkin sapunya cepat putus jadi pada saat nyapu kita konsentrasi dulu konsentrasi pada kita yang sapu yang apapun lah kita pegang konsentrasi pada sapu menyadari sepenuhnya proses dari menyapu nah terus ini sadari tanpa berpikir karena begitu berpikir aduh banyak kok luas sekali ini ini yang ngasih kotor sekali yang ngasih tugas ini mestinya diajak sama-sama ini enggak punya kotak misalkan dia suruh dia enggak punya otak aku harus sering makan otak-otak promo nih jadi harus menyadari prosesnya tanpa bereaksi tanpa berpikir seperti naik gunung sama kita kalau berpikir wah kapan sampai puncaknya apa mungkin saya bisa mencapai puncak jual perasaan lelah langsung dia merasa udah capek duluan nah kemudian harus direlaksasi badannya dikendorkan sehingga kita bisa terus tanpa ada ketegangan otak tanpa menimbulkan sakit itu terimba jadi pada setiap saat melakukan apa saja dalam keseharian ini harus terapkan terimba sehingga dengan tidak bereaksi itu tidak akan membuat kita lelah sama dengan tugas kantor itu kok banyak macam ya orang selalu udah jengkel dulu bereaksi dulu jengkel akhirnya mungkin ya karena enggak kelihatan bosnya nungguin ya bolehlah dibaki-maki bosnya ya jadi dalam kecepatannya normal seperti biasa kan kayak kita tugas kantor terus nyapu apa segala normal ya enggak dilambat-lambatin ya cuma mungkin penerapan tadi yang kalau 3 in 1 yang Romo maksudkan tadi diterapkan disitu dalam frekuensi yang lebih cepat ya Romo ya gerakan itu tetap sedikit diperlahankan jangan perlahan-lahan kapan selesainya jadi aneh juga kan nomornya untuk sehari ya rakyat memang mau khusus masuk di dalam pertapaan ya silahkan diperlahan-lahankan jadi kita tetap berjalan pun dengan langkah yang biasa hanya sedikit perlahan tidak terburu-buru ya ojo ke susu nah Romo ini menarik istilah 3 in 1 ya di Jakarta kalau 3 in 1 itu kita pakai joki Rom ya ini meditasi ada jokinya enggak Romo itu ya Romo bisa diwakilin enggak Romo meditasi wakilin atau ada cheating day Romo tapi oh saya off dululah latihan dari meditasi nah meditasi itu harus dilakukan terus menerus kalau tidak terus menerus pisau tajam pun bisa menjadi tumpul nah terus menerus setiap harilah diusahakan sehari bisa dua kali dengan obyek tertentu sambil duduk atau sambil berdiri sambil berjalan atau sambil berparing nah kemudian dalam keseharian yang kita lakukan apapun berjalan sampai mengambil makanan nasi diciduk masuk ke piring ngambil lauk pauk semua ya taruh di depan kita nah kita harus konsentrasi pada nasi itu dengan demikian sebenarnya ada satu pancaran energi yang akan terpancar pada nasi dan lauk pauk itu jadi makanan itu akan menjadi makanan yang berenergi kalau rasa lebih nikmat dengan cara seperti itu juga ya yang men pasti lebih nikmat karena ada energi kan jadi kita merasa menikmati itu juga akan membantu nah karena dengan terindu bantu kita tidak berpikir sehingga tidak ada masalah enak atau tidak enak ya tidak ada masalah kalau milih ya milih yang enak tetap milihnya yang enak tapi pada saat kita makan ada proses yang tidak enak nah jangan bereaksi tetap memilih enak ini ada satu kebijaksanaan kalau ada pilihan kalau ada pilihan kenapa tidak pilih yang lebih baik ya kenapa seperti orang yang bukan vegetarian yang dia kan bisa milih maka dia milih yang enak mungkin yang enak itu buat dia daging tapi kalau adanya hanya vegetarian saja disitu tidak ada dagingnya harus bisa menikmati makanan veggie itu walaupun kita itu tidak biasa lah makanan yang seperti itu nah lakukan terinduan palingkah nyari yang bentuknya mirip-mirip dengan yang ya kalau kita mikirnya seperti daging ya pikirannya yang kotor jadi kalau dua meditasi ini dilakukan bersama-sama yang tadi yang duduk diam dan sebagainya dan yang keseharian terus kita lakukan dengan tetap konsentrasi pada yang kita lakukan menyadari merasakan proses dari yang kita lakukan itu dan relaksasi maka ini akan saling mendukung mendukung sehingga kemajuan dalam meditasi yang khusus duduk diam itu akan berkembang demikian pula dengan duduk diam kita meditasi jadi dalam keseharian kita meditasi pun ini akan berkembang jadi harus saling otomatis terjadi saling mendukung jadi meditasi sebenarnya otomatis ya kalau tadi Romo kan bilang meditasi juga otomatis terjadi penyembuhan Romo ya itu bukan berarti bahwa melakukan meditasi penyembuhan ya Romo sebenarnya meditasi ya meditasi tidak ada meditasi penyembuhan itu tidak ada itu istilah tambahan supaya ini loh meditasi yang bisa menyembuhkan padahal sebenarnya kalau kita menerapkan triinduan misalnya ada rasa sakit di dada ya kita tinggal konsentrasi aja pada dada kalau sulit bolehlah disentuh dengan kasih sayang dadanya yang sakit ini kemudian justru rasa sakit itu disadari sepenuhnya tanpa berpikir kenapa kok sakit nah umumnya selalu begitu kalau di kepala selalu berpikir jangan-jangan ada tumor ada kanker ada penyumbatan dan sebagainya jadi sadari saja proses dari rasa sakit itu dan merasakan tanpa rasa suka dan tidak suka biasanya kita pasti tidak suka begitu tidak suka kita jengkel mengarah sakitnya akan makin menjadi makin parah kendorkan bagian itu maka otomatis karena kita konsentrasi pada bagian yang sakit itu energi tubuh kita itu otomatis akan mengalir ke situ sama dengan kalau saya konsentrasi pada Romo ini ada satu energi yang memancar ke situ itu otomatis nah dengan konsentrasi yang memancar pada bagian yang sakit itu kemudian kita menyadari merasakan tanpa bereaksi tadi energi ini seperti mengelus-ngelus mengelus-ngelus kendorkan maka energi itu akan menyatu dengan bagian yang sakit dan ini juga otomatis akan menarik energi alam semesta jadi akan akan tertarik ketarik untuk menyatu di bagian yang sakit itu sehingga kalau penyebabnya ada sakit dan penyakit otomatis nah ini otomatis lagi terjadi proses penyembuhan nah sebenarnya memang gak ada meditasi penyembuhan segala nah ini sebetulnya ada satu pertanyaan Romo tapi sebelum saya tanyakan itu pertanyaan yang saya mudahulukan ini semangatnya Romo Ari dari mana karena kalau saya lihat salah satunya nih channel Kiananda terakhir nomor 36 ya produktif Romo produktif ini dia ini bukannya video aja loh bro yang saya ini Romo nulis juga artikel setiap kali Romo ada nah itu kadang Romo kan suka post-post ini ya tulisan-tulisan itu langsung Romo ya langsung bikin langsung bikin ya ya kalau enggak ya masa kita suruh konsep-konsep dulu tapi kita bikinnya di di file kita sendiri dulu setelah selesai kita cek termasuk ketikan-ketikannya kalau ada yang salah kita betulkan baru di share iya produktif banget Romo nah ini semangatnya dari mana nih Romo bisa produktif dan konsisten karena kita nih sebenarnya kita nih belajar dikira kita tuh mengajar tidak kita belajar dengan saya membuat artikel-artikel itu saya belajar belajar sehingga pemahaman kita juga akan makin berkembang ya belajar kita karena itu kalau bahasa yang enak tuh belajar sambil mengajar jadi kita enggak rugi kalau sambil kalau hanya mengajar saja kita rugi satu arah ya ini sambil belajar juga jadi dari sana semua kondisi akan Romo dapatkan jadi berkembang terus ya dan dengan membuat komunitas-komunitas ini kita juga punya tanggung jawab jadi ya kita sering share artikel-artikel soal meditasi itu supaya mereka lebih memahami tentang meditasi dan motivasi juga ya karena disitu ada cara melakukannya yang benar kemudian ada manfaat yang didapat ini yang membuat mereka itu termotivasi ya kalau hasilnya ada Romo ya banyak banyak ada juga yang otomatis terjadi penyembuhan ada jadi kita tidak menyembuhkan kalau saya menyembuhkan wah ini ego saya ini Romo banyak dicari nanti Romo depannya pakai dokter Romo nulisnya banyak Romo itu ada kalau dilihat tulisannya ada yang genre cerita ini juga Romo ya kayak silat-silat gitu ya oh itu kan karena saya suka baca cerita silat cuman cuman emang ininya ke meditasi Romo ya jadi cerita itu alurnya memang menjelaskan meditasi dengan kemasan cerita silat atau apa ya Romo ya seperti menjelaskan konsentrasi dengan ilustrasi saat begawan durna mengajar seratus korawa dan lima pandawa dia meletakkan satu burung kayu ya agak besar di pohon yang yang tinggi yang rimbun satu persatu memasang anak panah di di busurnya ditanya apa yang kamu lihat guru saya melihat ada ranting ada daun-daun minggir sampai seratus kurawa semua minggir pandawa lima yang empat juga minggir tinggal satu Arjuna apa yang kamu lihat Arjuna guru saya melihat hanya burung kayu yang ada di pohon yang ribun itu kemudian guru sekarang saya hanya melihat mata burung itu lepaskan anak panahmu jerek persis anak panah itu mengenai mata burung kayu itu burung kayu itu jatuh itulah konsentrasi ya berarti bisa memusatkan pikiran pada burung kemudian makin kuat pada mata burung itu hanya ilustrasi untuk menjelaskan tentang itu kurang ilustrasinya ya karena hanya yang diundang kurawa dan pandawa coba kalau diundang saya ada Krishna ini Krishna nya lain karena dia K-R-S-N-O R-E-S-N-O itu A Krishna yang hebat itu K-K-K-K-R-I-S-N-O K-K-R-I-S-N-O itu Krishna yang sakti yang punya cakrah yang bisa menutup Matahari Nah pertanyaan yang saya Yang tadi saya lanjutkan Semangat Romo tadi sudah Romo jebarkan bahwa Dengan belajar Dengan mengajar juga belajar Tadi sempat disinggung sih Romo Tentang kekuatan alam semesta Apakah istilah ini sama dengan The law of extraction Romo Sebenarnya ya Sama kalau Di Cina Disebut Ji Di Jepang disebut Ki Sama Itu hanya istilah saja Tapi pengertian kita Memang di alam semesta itu ada energi Termasuk energi yang bisa Menghidupkan tanaman Dan sebagainya Nah Energi alam semesta ini memang bisa Kalau kita bisa relaksasi Total betul-betul relaksasi Itu otomatis terjadi Hanya otomatis lagi Kita gak usah nyuri-nyuri Energi alam semesta Pada saat kita bisa relaksasi Kondisi relaksasi Itu yang sering disebut Gelombang alfa Ini Tubuh kita Otomatis bisa Mencerap Energi alam semesta Kita gak usah mencerap Tapi otomatis terjadi Otomatis terjadi Demikian pula Saat relaksasi itu Tubuh kita menjadi tenang Relaks Ini Otomatis bisa melepas Energi negatif Dan trauma Emosi yang tersimpan Di dalam bawah sadar kita Karena yang Energi Yang berasal dari pikiran negatif Dan Emosi negatif Itu tersimpan Otomatis tersimpan Dalam bawah sadar Dan ini Karena sifatnya Dia itu kuasar Bergejolak Pokoknya Kayak mau perang saja Begitu kondisi kita Tenang Relaks Maka dia akan Terlepas Terlepas Menembus pori-pori Tubuh kita Dan itu akan Menyatu Lebur dalam Energi alam semesta Kalau istilah Di NLP Atau di Ya ilmu modern sekarang Itu istilahnya Grounding Grounding kan ke tanah Oh bukan Bukan sama ya Beda itu ya Ya yang ke tanah Juga ada Ada juga ya Jadi telapak Kalau kita keluar Energi itu Lepasnya lewat Telapak kaki Ya masuk ke dalam tanah Grounding itu Jadi sebenarnya Meditasi ya meditasi Tapi banyak hal-hal Yang terjadi Secara Otomatis Nah kondisi Relaks juga sama Ini organ-organ Tubuh kita bisa Berfungsi dengan Sempurna Jantung pun Berdenyut Dengan teratur Ya Kalau kita Sedang ketakutan Ya seperti itu Jadi relaksasi ini Luar biasa Kalau orang yang Stress berat Sudah berat ini Kasar dia mau Tiga jam sekali Relaksasi total tadi Selama 10 menit lah 10 menit Nanti 3 jam Dia akan menjadi Tenang Tenang Relax Kendor Tiga jam lagi Sebelum dia Stress lagi Kita kendorkan lagi Tiga jam lagi Maka nanti Stress ini akan Makin lemah Intensitas Stress Ini sudah banyak Yang mempraktekkan Dan terjadi Otomatis Nah kembali lagi Otomatis Stressnya lepas Parameternya apa Romo Kalau kita dalam Kondisi relaksasi total Ya Kita bisa merasakan Tubuh kita Betul-betul mengendor Semua Bahkan Dalam kondisi Seperti Bisa Seperti Antara tidur Dan tidak tidur Itu relaks Itu gelombang alfa Kita relaks Kalau begini Kita relaksasi total Nah ini kita Bisa seperti Dalam kondisi Tidur Dan tidak tidur Ya Tapi bukan tidur Ayam-ayam ya Romo Bukan Karena ayamnya Lagi nyuri-nyuri tidur Ayamnya sudah Dikandangi Semua Sama Romo Krishna Saya Boleh Ini Kalau Karena kan kita Latihan meditasi Terus ada yang Teriak-teriak Terus ada yang Keluar gerakan Itu ada yang Bilang itu Kesurupan Apa benar Romo Itu kesurupan Betul itu Kesurupan Kerasukan Energi negatif Di dalam Yang tersimpan Di bawah sadar Yang tadi Romo Sampaikan Di bawah sadar Ya Karena semua Yang kita pikirkan Yang kita Rasakan Itu otomatis Pasti masuk Dalam bawah sadar Tersimpan Ya Nah Kalau kita Banyak pendaman Pendaman Energi negatif Kemarahan Itu bisa Sifat dari Energi Bawah sadar Itu yang pertama Dia sering Keluar Memasuki Kesadaran kita Menguasai Kesadaran kita Sehingga Kita bisa Muarah Kesetanan Nah ini yang Salahkan Disalahkan Setannya Jadi Kasihan Jadi energi kemarin Yang terpendam Itu keluar Memasuki Kesadaran kita Mungkin Terpicu Kalau Romo Krishna Di depan Saya Karena Capek Nunggu saya Gak dateng Dateng Baru dateng Yang keluar Kata-kata Kasar Bentak Mungkin Bentaan Baru dateng Ya Saya sudah Setengah jam Nunggu disini Ini terpicu Ini akan keluar Kemarahan itu keluar Sehingga Menyentuh Masuki Kesadaran kita Kita jadi Marah Apalagi Kalau Ada seseorang Yang maki-maki Saya Tanpa Alasan yang jelas Ya kita bisa Tersinggung Ini kita bisa Mulai Agak marah Tapi karena Punya Pendaman Energi kemarahan Yang sangat kuat Di dalam bawah sadar Ini akan keluar Terpicu keluar Sehingga ini Menguasai Kesadaran kita Kita menjadi Muarah Luar biasa Nah seperti itu Demikian pula Kalau kita Banyak Melakukan Perenungan Cinta kasih Dengan meditasi Mengembangkan Pikiran cinta kasih Ini pun juga Masuk Dalam bawah sadar Dan ini akan Banyak Mempengaruhi Kecadaran kita Kemudian Energi bawah sadar Itu bisa Menyentuh Sarap-sarap Tubuh kita Maka ada yang Romo Saya ini Tidak pernah Sakit kepala Tapi waktu Meditasi dengan Romo Saya malah Sakit kepala Ini yang salah Romo Tau saya Ya karena Pada saat Tidak Sadi Ya tenang Ini Energi Relax Energi Energi Bapak Dari Bisa Keluar Menyentuh Sarap-sarap Kepala Tiba-tiba Sakit Menyentuh Sarap Di dada Di punggung Tiba-tiba Sakit Itu bisa Disakit itu bisa Karena ada Energi negatif Yang menyentuh Otot Menyentuh Sarap Kemudian Ada juga Yang Karena ada Ketegangan Ketegangan Otot Lehernya Tegang Itu pasti Kalau orang yang tegang Sangat tegang Itu akan menimbulkan Pusing Yang Istilah Jawanya Itu Gliung Tau Gliung 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 Vertigo Bukan Bukan Pusing Pusing Dan Bisa sakit Kepala Karena otot Tegang Begitu Kita meditasi Kita kendorkan Otot Lehernya Mengendor Otomatis Enak Otomatis Terus Otot Otot yang tegang Yang tadinya Menyentuh Sarap Menimbulkan Sakit Otomatis Sakitnya Hilang Karena ototnya Mengendor Rilis Rilis Gitu Energinya Itu Keluar Rembes Nah Kalau Penyebabnya Otot Ya Gak ada Yang keluar Ototnya Yang mengendor Kalau mengendor Otomatis Tadinya Menekan Sarap Menimbulkan Sakit Maka Begitu Kendor Tidak Menekan Sarap Lagi Maka Keluar Hilang Sakitnya Oh Hilang Ya Kalau yang Tadi Energi Bawa Sadar Yang keluar Menyentuh Sarap Kepala Menimbulkan Sakit Nah Kalau Kalau kita Menerapkan Three In One Konsentrasi Pada Kepala Yang Sakit Ini Otomatis Energi Tubuh Kita Akan Ngalir Ke Situ Karena Kemana Konsentrasi Kita Arahkan Ada Energi Yang Memancar Kesitu Sakit Energi Kita Akan Mengalir Kesitu Dan Ini Akan Otomatis Menarik Energi Alam Semesta Nah Kemudian Kita Sadari Prosesnya Merasakan Prosesnya Tanpa Rasa Suka Dan Tidak Suka Kendorkan Maka Energi Itu Akan Menyatu Pada Bagian Kepala Yang Sakit Otomatis Terjadi Penyembuhan Jadi Penyembuhannya Dengan Meditasi Ini Akan Terjadi Otomatis Jadi Jangan Tidak perlu Menyembuh Menyembuhkan Tidak perlu Mencari Tidak usah Mencari Tidak usah Kita Wah Sini Sini Saya Pancari Energi Supaya Kamu Tidak Sakit Kepalamu Ini Belum Tentu Disana Terjadi Penyembuhan Ego Kita Ini Sudah Mengembangkan Ego Ya Menarik Jadi Sekali Lagi Tidak ada Meditasi Penyembuhan Yang Ada Hanya Meditasi Nah Meditasi Ini Kita Menerapkan Three In One Sehingga Objek Objek Yang Lain Bisa Bahkan Apapun Bisa Kita Jadikan Objek Meditasi Seperti Menyapu Mencuci Piring Mencuci Pakaian Jadi Jadi Terhitungan Ini Adalah Satu Metode Ya Sistem Bukan Melampaui Yang Apa Berapa Objek Yang Dalam Ajaran Buddha Sistem Sistem Sehingga Kalau Kita Menguasai Sistem Ini Kita Bisa Melakukan Objek Meditasi Apapun Baik Sumba Maupun Subai Jadi Semacam Alat Bantu Ya Sistem Buat Membantu Kita Untuk Berkonsentrasi Melaksanakan Meditasi Dengan Objek Apapun Termasuk Kita Mau Meditasi Empat Unsur Tubuh Orang Yang Badannya Sering Kedinginan Siang Siang Pakai Selimut Dan Sebagainya Kedinginan Berarti Tubuhnya Itu Dingin Nah Kalau Dia Menggunakan Meditasi Unsur Api Nah Ini Harus Dua Api Sifatnya Panas Nah Kita Unsur Empat Unsur Itu Bisa Mengambil Dari Luar Tapi Saya Lebih Cenderung Yang Ada Di Dalam Karena Pada Tubuh Kita Ada Empat Unsur Pokok Ada Unsur Tanah Itu Sifatnya Padat Ini Kalau Untuk Yang Turang Turang Keropos Ini Sangat Membantu Ya Yang Ada Unsur Air Yang Sifatnya Merekatkan Menyambung Kalau Turang Patah Kita Turang Patah Supaya Cepat Nyambung Kita Konsentrasi Pada Bagian Yang Patah Dengan Unsur Air Sehingga Gerta Bening Disitu Akan Berkembang Dan Ini Akan Merekatkan Sehingga Bisa Nyambung Dengan Kuat Kemudian Unsur Api Itu Sifatnya Panas Jika Yang Kedinginan Kita Tinggal Terimban Konsentrasi Pada Unsur Api 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 Kemudian Menyadari Sifat Dari Unsur Api Yaitu Panas 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 Dengan Konsentrasi Pada Unsur Api Unsur Api Kita Berkembang Mengembang Jadi Makin Makin Banyak Nah Dengan Menyadari Merasakan Sifatnya Panas Maka Tubuh Kita Akan Menjadi Hangat Tadinya Dingin Menjadi Hangat Tidak Akan Kepanasan Kendorkan Dengan Dikendorkan Itu Unsur Api Itu Akan Bisa Menyatu Pada Tubuh Kita Berkembang Menjadi Lebih Banyak Kemudian Unsur Angin Sifatnya Gerak Kalau Yang Kaku Kaku Lututnya Kaku Tinggal Konsentrasi Pada Lutut Yang Kaku Itu Kalau Sulit Memang Bisa Dissentuh Sentuh Ini Ini Saya Ibaratkan Lutut Kita Sentuh Sentuh Konsentrasi Kesitu Menyadari Merasakan Sensasinya Terasa Kaku Terasa Sakit Terasa Berat Dan Sebagainya Tanpa Berpikir Kenapa Kok Sakit Tanpa Rasa Suka Atau Tidak Suka Kendorkan Bagian Itu Maka Unsur Angin Dengan Konsentrasi Disitu Angin 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 Maka Unsur Angin Akan Berkembang Berkembang Kemudian Gerak 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 Sehingga Anginnya Berkembang Ini akan Menggerakkan Bagian Lutut Yang sakit Tadi Sehingga Dia akan Bisa Bergerak Dengan Lebih Baik Ini Kalau Krisno Yang Misalnya Jadi Praagawati Suka Lenggak Lenggok Di Udah lewat Jamannya Oh Udah lewat Ini Anak-anak Yang suka Lenggak Lenggok Di Catwalk Berkembang Berkembang Unsur Angin Gerak Yang tadinya Agak-agak Kaku Itu akan Menjadi Luas Karena Sifat Angin Gerak Ya Itu otomatis Kita Enggak Usah Membayangkan Macam-macam Angin Angin Gerak 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 Gerakannya Akan Menjadi Luas Dan Pada Satu Bisa Terjadi Kakinya Lendang Gerak Gerak Itu adalah Gerak Penyembuhan Ya Itu juga Otomatis Romong Gerak Otomatis Mau dari bawah sadar ya Atau itu Kayak semacam Kecerdasan tubuh ya Untuk menyesuaikan Ya memang tubuh kita itu punya kecerdasan Kalau kita bisa Bisa Memahami Kecerdasan tubuh Kita pun nanti Kalau makan Makan yang ada di meja makan itu Kita Bisa memahami Yang ini Gak boleh dimakan Terutama Terutama Pada saat resepsi itu Apa Apa aja dihajar Kecerdasannya kita lihat yang mana enak Itu kemauan atau Gimana Kondisi kolesterol kita Saat ini Sedang tinggi Kecerdasan tubuh kita Kepekaan kita Ini otomatis Akan Tidak mengambil Yang menimbulkan kolesterol tinggi Tapi itu memang harus berlatih dulu Ya Tadi yang menyadari Dan merasakan Kesadaran kita akan Makin Berkembang Makin kuat Merasakan Tanpa rasa suka Dan tidak suka Justru Kepekaan kita Yang akan berkembang Sehingga nanti Intuisi kita Juga akan menjadi Makin tajam Jadi pas Saat kita ngantri Ini pada saat resepsi Makan Biasanya piring dikasih Itu mulai 3 in 1 Ya Nyendok nasi Secukupnya Gitu ya Kita menerima Kalau Kalau di ladeni ya Ya kita Menerima pun juga Menyadari Ada Nasi Oh kalau disendokin Kalau disendokin Dari Dari orang itu Yang pindah Ke piring kita Oke Terus Nanti Pindah lagi Menu sebelahnya Kira-kira ini Mau diambil Atau enggak Ya Kalau Ada Bahasa Isyarat Isyarat Karena Kepekaan kita Sudah berkembang Akan merasa Bahwa Yang ini Enggak boleh Kalau kadang Saya lewat sih Memang Karena saya Enggak suka Tapi otomatis Terkadang Kita juga Tidak tahu Bahasa Isyarat Tubuh Ya Kadang Tolak Sendiri Baik Romo Kalau kita lanjutkan Bisa satu minggu Kita Romo Non-stop Satu bulan Enggak apa-apa Tetapi Satu bulan itu Romo Kresnal Lanjutkan Sendiri Ya Karena ada beberapa Hal yang Membuat Atau yang Harus kita Pahami Bersama Bahwa Meditasi Adalah Meditasi Bukan Meditasi Dengan target Tertentu Ya Dan Meditasi Ini akan Menghasilkan Sesuatu Yang otomatis Ya Karena Sebetulnya Bukan Tujuan Kita Karena tadi Meditasi Kan bukan Untuk mencari Sesuatu Tapi Hasilnya Akan Berimbas Bisa Otomatis Dan apa saja Bentuknya Kepada mereka Yang melakukan Dan mereka Melakukan Dengan konsisten Tadi saya Tertarik Dengan Romo Ari Katakan Karena Memang Ada manfaat Karena Kalau sesuatu Tanpa manfaat Semua orang Tidak akan Mau melakukan Tapi Untuk Mendapatkan Manfaat Orang Harus Mau Melakukannya Dahulu Karena Kalau tanpa Itu Seperti istilah Tiongkok Kuno Perjalanan Seribuli Harus Dimulai Dengan Satu Langkah Kalau Kita Tidak Pernah Mencoba Meditasi 10 Menit 30 Menit Seumur Itu Kita Tidak Pernah Bermeditasi Seperti Itu Romo Dan Kalau Kita Sudah Merasakan Manfaatnya Otomatis Kita Termotivasi Untuk Terus Menerus Melakukan Meditasi Ada Satu Contoh Kasus Seseorang Itu Dia Batok Sudah 6 bulan Tidak Sembuh-sembuh Kalau Kita Dengarkan Suaranya Ini Batok Angin Silahnya Ya Karena Ada Batok Kering Batok Basah Dan Sebagainya Itu Saya Memberikan Satu Anjuran Tiap Pagi Kamu Jemur Badan Di Tempat Terbuka Membelakangi Sinar Matahari Kalau Menghadap Nanti Bisa Silau Membelakangi Sinar Matahari Membayangkan Di Punggung Tengah Ada Sebuah Lingkaran Nah Konsentrasi Kesitu Dan Lingkaran Ini Sangat Bermanfaat Karena Lingkaran Ini Akan Membatasi Konsentrasi Pada Tengah-tengah Lingkaran Itu Dia Tidak Kan Keluar Seperti Semut Semut Yang Jalan Di Lantai Kita Garis Pakai Jempol Membuat Lingkaran Semut Tidak Bisa Lewat Sampai Kekuatan Energi Yang Kita Garis Membuat Lingkaran Makin Lemah Nah Dia Konsentrasi Pada Bunggung Di Tengah Aja Enggak Usah Semuanya Karena Sifat Dari Konsentrasi Pikiran Menimbulkan Satu Getaran Pikiran Itu Otomatis Menimbulkan Gelombang Sehingga Pikiran Konsentrasi Pada Tengah-tengah Itu Akan Menimbulkan Getaran Getaran Menimbulkan Gelombang Dan Gelombang Itu Sifatnya Berputar Sehingga Seluruh Lingkaran Itu Akan Kena Dan Tidak Keluar Dari Lingkaran Nah Kemudian Triinwan Ya Konsentrasi Menyadari Dan Merasakan Hangatnya Sinar Matahari Terasa Hangat Kan Nah Hangatnya Sensasi Hangat Itu Disadari Dirasakan Tanpa Berpikir Kenapa Kok Hangat Tanpa Merasa Suka Atau Tidak Suka Kendorkan Bagian Punggung Itu Maka Daya Cerap Energi Alam Semesta Dari Dari Sinar Matahari Ini Akan Bisa Tercerap Dengan Ya Katakanlah Sempurna Sehingga Otomatis Terjadi Proses Penyembuhan Karena Begitu Ini Menjadi Hangat Panas Kemudian Panas Ini Bisa Menyebar Keseluruh Tubuh Nah Sehingga Karena Dia Batoknya Karena Ternyata Dia Tiap Pagi Jam 4 Sudah Mengantar Ibu-ibu Yang Jualan Di Pasar Selesai Itu Nanti Jam Sengah 7 Mengantar Anak-anak Sekolah Pakai Mobil Ya Ke Sekolah Nanti Pulang Nanti Jemput Lagi Ibu-ibu Yang Pulang Dari Pasar Nyebut Anak-anak Yang pulang Dari Sekolah Nah Ini Dia Banyak Kena Angin Terpapar Angin Sehingga Angin Itu Bisa Berhenti 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 Dada Parkir Kalau Berhenti Di Dada Bisa Seset Bisa Batuk Kalau Berhentinya Di Kepala Bisa Pusing Berhenti Di Perut Bisa Diare Ini Diare Karena Angin Kalau Tradisinya Tradisi Yang Tradisional Cukup Dikerik Saja Ini Dadanya Kan Berhenti Dikerik Bungunya Dikerik Keluar Anginnya Itu Bisa Mengalir Hingga Berhenti Sematis Terjadi Penyembuhan Mantap Kalau Kita Teruskan Bisa Satu Bulan Saya Tidak Sendiri Ditemenin Romo Ari Terus Saya Tidak Tidak Mikir Tidak Persiapan Romo Tadi Tidak 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 Tapi Saya Salut Sekali Romo Dengan Semangat Dan Konsistensi Dan Ini Mungkin Bagi Yang Mendengarkan Ini Akan Membawa Satu Cahaya Lagi Bagi Mereka Yang Merasa Buat Apa Meditasi Apa Manfaatnya Tapi Setelah Mendengarkan Dengan Bahasa Yang Begitu Ringan Dan Ada Manfaat Yang Bisa Ditapat Begitu Besar Dan Ini Otomatis Saya Berharap Termasuk Diri Saya Ini Memicu Untuk Kembali Berlatih Meditasi Saksi Saksi Jangan Main Main Nanti Kita Tunggu Mengatakan Bahwa Saya Akan Meditasi Dengan Konsentrasi Kondisi Relax Maka Konsentrasi Pikiran Saya Akan Meditasi Itu Akan Otomatis Masuk Kedalam Bawah Sadar Bawah Sadar Akan Memengaruhi Kesadaran Kita Sehingga Sekarang-kan Kita Selalu Diingatkan Terus Alarm Muncul Terima kasih Kedatangannya Semoga Kesempatan Lain Kita Punya Waktu Lagi Kalau Dihabisin Sekarang Panjang Masuk ke Youtubenya Susah Terima kasih Waktunya Terima kasih Semoga Apa ini Podcast Podcast Ini Akan Terus Berjalan Dengan Baik Dan Bisa Memberikan Manfaat Kepada Mereka Yang Melihat Youtube Atau Hanya Mendengar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih